Halo semua sahabat kontrisel, kita berada di persawahan di tengah-tengah sawah tepatnya di Pekonbulurjo atau di jalur 2 dari arah Tugu Gajah ke arah Penda Kabupaten Pringsewu di acara Lomba Panjeran atau Lomba Papiran yang acara ini diselenggarakan oleh komunitas pelayang Pringsewu jadi semua pelayang yang ada di seluruh Pringsewu dijadikan satu titik oke langsung kita menuju ke tenda panitia untuk melihat sibuknya para panitia yang sedang melayani pendaftaran para pelayang papiran panjeran malam hari ini yang malam hari ini sungguh sangat luar biasa besertanya mungkin kalau dihitung dengan jari sudah tidak sampai dan ini berkirakan nanti sampai penutupan pendaftaran bisa mencapai seribu peserta ini disini banyak panitia-panitia mas-mas-mas ganteng-ganteng dan mbak-mbaknya yang cantik-cantik tapi belum kelihatan ini karena saking sibuknya di komunitas pelayang Pringsewu ini ada yang kita gak asing yaitu Mas Prabu, Mas Nur, Mas Indra, Mas Nanang, Mas Dwi dan para panitia-panitia yang lain yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu karena kami juga belum kenalan bisa kita lihat sahabat penerisial antusias para pecinta layangan, pecinta panjeran, papiran dan ini peserta bukan hanya dari Pringsewu tapi juga dari luar Pringsewu karena emang imbauan dari komunitas pelayang Pringsewu ini di malam ini ditiadakan untuk lomba-lomba yang lain jadi difokuskan satu titik di arah Pemda, Kabupaten Pringsewu yuk kita lihat keseruan-keseruan kesibukan para panitia dan kita lihat juga di atas sana juga sudah banyak sekali lampu-lampu yang mendemblok ke papiran buat para jomblu-jomblu, jombluan-jomblu pati ini juga pas kebetulan pas malam minggu mungkin yang gak ada pasangan daripada ngelamun di rumah, ayo enggak bawa bareng, ngeleset bareng, turu bareng naik persawan jalur dua arah Pemda di desa Puluk Rejo untuk para pelayang dan untuk komunitas pelayang Pringsewu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Tontarisel e-link, ojo di-skip, tonton sampai entek dan juga aktifkan tanda lonceng biar terus dapat notifikasi dan juga bisa melihat video-video terbaru dari kita salam satu langit oke selamat datang untuk untuk country sale jangan lupa mas like, subscribe, dan komen country sale untuk dokumentasi pada malam hari ini selamat datang untuk para pesertan wamba layang-layang dalam rangka pecinta layang Pringsewu Kwi Kwi coba datang bagi para pesertan dan apabila belum mendaftarkan layang-layang untuk bisa segera mendaftarkan di tenda kesegetariatan dan apabila peserta belum mengukur benang panitia menyediakan pengukuran benang untuk kegiatan malam hari ini dibokumentasikan oleh country sale dan dinep ingin muru dewenang youtube buka saja youtubenya country sale jangan lupa like, komen, dan subscribe ojo lali utube dan informasi untuk semua pesertan untuk pelepasan patok akan kami laksanakan pada pukul setengah sepuluh saya lagi informasi untuk pelepasan patok akan dilaksanakan pada pukul setengah sepuluh jadi bagi para peserta yang belum mendaftarkan agar segera mendaftarkan layang 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 sepuluh yang sepuluh 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 tiga sepuluh sepuluh tetap dan diinformasikan untuk semua bacaan panitia agar bisa mengontrol area perlembaan jadi apabila ada patok yang berada di luar area itu bisa segera dipindahkan jadi sekelua zaman itu segera bisa keliling jadi untuk semua peserta apabila matok berada di luar area perlembaan untuk bisa dipindahkan di tempat yang telah kami sediakan tanda dengan umat lampu biru tapi ini arah matok yonan jeru tambang rapi ya untuk pelepasan kita pukul setengah sepuluh saya lagi untuk pelepasan jam setengah sepuluh jadi bagi para peserta yang belum mendaftarkan agar segera mendaftarkan di tenda kesegetariatan saya lagi untuk pelepasan patok pada pukul setengah sepuluh jadi bagi para peserta yang belum mendaftarkan agar segera mendaftarkan berada di bawah tenda kesegetariatan dan yang belum mempunyai patok panitia menyediakan patok untuk bisa diambil mengambil di tenda kesegetariatan waktu pelepasan tinggal 30 menit lagi untuk pelepasan tersisa waktu 30 menit lagi dan kami mohon untuk Bapak Kepala Pekon Bulurjo Bapak Soe Herman untuk bisa merapat di tenda kesegetariatan sekali lagi untuk Bapak Kepala Pekon Bulurjo Bapak Soe Herman untuk bisa merapat di tenda kesegetariatan lomba layang-layang panjeran yaitu berada di desa Margosari Jati Agung Kecawatan Ambarawa Kabupaten Meringsehu tempatnya di lereng gunung gejah belakang SD Negeri Jua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa Malam Rabu tanggal 12 Desember tahun 2023 dengan total adian 3 juta rupiah dan untuk pendaftaran sebesar 25 juta rupiah dan jangan lupa subscribe channel ini Pontrisel dokumentasi pada malam hari ini Pondara sepeda motor yang parkir di area persawahan untuk bisa memindahkan motornya Sekali lagi, bagi peserta yang belum mempunyai batom Panitia juga menyediakan batom, tak bisa diambil di meja kesegetaritan Pondara sepeda motornya untuk kendaraan mobil SIGRA dengan plat nomor B2460 untuk bisa mengesarkan kendaraan karena ada kendaraan yang mau keluar dan sekali lagi apabila yang menemukan HP realme dengan tipe warna hitam untuk bisa diserahkan kepada panitia saya lagi apabila yang menemukan HP realme dengan tipe melali warna hitam untuk bisa dikembalikan di panitia bagi bagi para peserta yang belum mendaftarkan untuk bisa segera mendaftarkan di tenda Kesegetarian dan semua peserta untuk bisa segera menerbangkan layang-layang untuk bisa memasuki area perlombaan yaitu berada di dalam kotak up dengan batas tali rapia dan apabila berada di luar tali rapiang untuk bisa memindahkan layang-layang tersebut jadi apabila ada layangan yang putus ada layangan mungkin kalau yang lewat dari dari lokasi bisa kejar nah nanti kalau yang di dalam ya nanti yang lebih di dalam jadi siapapun peserta tidak boleh apabila ada peserta yang masuk langsung jis ya peraturannya itu kan udah ada batas batasnya itu mungkin ada sepuluh meteran dari lokasi jadi kami harapkan apabila ada peserta yang masuk ke lokasi itu langsung di des nomor berapa siapa namanya kita ketat tegas gitu ya karena ini sangat banyak sekali yang hanya sebutnya penyakit saya wajah tapi dari luar daerah juga masuk jadi kami harapkan untuk kita bisa sama-sama menjaga ketertiban ini jadi jangan sampai ada peserta yang sampai protes dan nanti kalau ada layangan yang jatuh tolong gunting jangan jangan ini ya jangan mencari kopsinya berarti jauh dulu ada kan udah nyetelnya sangat sip nah protes jangan sampai dan ada yang bawa gunting semuanya yang di dalam nah disiapkan gunting jadi jangan sampai nggak bawa gunting biar cepet gitu loh pokoknya kita layangan jatuh kalau sudah sampai tanah itu udah dis layangan sudah jatuh ke tanah itu dis jadi jangan sampai layangan masih belum jatuh diambil jangan sampai masih nanti diprotes sama kita yang kita mendekatlah kita mendekat mana yang mau turut-durung kelihatan itu udah kita dekatin pokoknya sampai nyentuh tangan kita tarik cincin putus jangan sampai tarik gocinya ya terkecuali itu bangun-gubut nyari-nyari ujung itu nggak ada tapi kan di atas itu masih ada layangan itu yang bangun jadi kembali kita jadi kali gocinya nggak apa-apa des 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 biar yang masih ini tetap terbang itu kemarin masing-masing yang ngejar udah ada kan kemarin udah ada yang di tengah juga siapa-sapa udah kan semangat ya udah semuanya di pusat apalah di pusat apa ini biarkan acara kita ini biar nggak ada kejolok dari teman-teman menurutkan pencinta lain-lainnya yang kejolok pasti ada sih tapi kan mudah-mudahan kita bisa mengatasi lah nanti ini saling koordinasi pokoknya ada kayak gini-gini satu nggak bisa menyelesaikan masalah di sini ada 12 anak ini 6 ini mungkin bisa selesai siap 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 oke selamat bertugas untuk semua jajaran panitia kami pastikan kembali untuk semua peserta lomba layang-layang waktu pelepasan tersisa 15 menit lagi jadi mohon untuk Bapak Kepala Pekon pelurujuk Bapak Suherman dimohon dengan sangat untuk bisa segera merapat di tenda kesegetar Reten Pak karena waktu pelemahan akan segera kami mulai sekali lagi kami mohon dengan sangat Bapak Kepala Pekon Bulujuk Bapak Suherman untuk bisa merapat ke di tenda kesegetar Reten Pak karena waktu pelemahan akan segera kami laksanakan bagi semua peserta yang baru datang untuk bisa segera mendaftarkan layang-layang di tenda kesegetar Reten Pak karena waktu tersisa 14 menit lagi waktu tersisa 14 menit lagi dan bagi semua peserta yang sudah mendaftarkan untuk bisa segera menyiapkan layang-layang untuk bisa segera menerbangkan di tempat area telah kami sediakan dan lagi untuk semua peserta yang sudah mendaftarkan layang-layang untuk bisa menerbangkan layang-layangnya di tempat telah kami sediakan informasi untuk yang menemukan HP realme warna hitam diwamewa HPnya ketemu yang mempunyai yang mempunyai HP realme HP sudah ditemukan sekarang berada di Tentang Kesegetariatan untuk pelebaran lokasi yaitu berada di sebelah sebelah kanan Tentang Kesegetariatan untuk pelebaran ke sebelah kiri bisa memati seluruh anggota ataupun seluruh peserta lomba layang-layang pertama-tama mereka kita menjadikan puja bersyukur dari Allah dan mereka berikan Taufik cita inanya bagi kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kena sehat oleh ketabangan suatu apapun selamat dari salam jangan lupa kita sanjung pada jalan kita begini besar Muhammad salallahu alaihi wassalam dan selalu kita nantikan sahabatnya fitur-fiturnya adalah akhirah amin untuk menyikat waktu akan kami segera mulai lomba layang-layang pecinta layang yang beriksa untuk wikawing yang kena disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh Mas Prabu kepada beliau kami bersilakan selamat menikmati selamat menikmati Bapak Edi saya hormati rekan-rekan panitia serta para peserta yang ada di lokasi di jalan lintas pemda-pemda beriksa Eum mari kita pencetkan puja syukur kita dengan Allah yang telah menembakkan rahmat serta hidayanya kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan lomba layang-layang yang ada di areal perusahaan jalan lintas pemda beriksa Eum selamat serta salam semoga selalu tercurah kepada dukungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang telah melimpakan rahmat serta hidayah bagi kita semua sehingga kita bisa akan syafatnya amin ya rumun alamin Bapak-bapak rekan-rekan semuanya yang saya hormati bahwasannya perlombaan pada malam hari ini dalam rangka mengakhiri akhir musim ya dalam rangka melaksanakan akhir musim yang sebentar lagi akan berganti musim jadi kami dari komunitas pelayang bringsewu melaksanakan kegiatan ini bekerjasama dengan para pecinta pelayangan bringsewu yang ada di kabupaten bringsewu dan alhamdulillah pada malam hari ini peserta cukup antusias untuk bisa berpusat satu titik yaitu di areal persamaan pemda bringsewu ataupun jalan lintas pemda bringsewu nah mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar tidak ada halangan suatu apapun amin peserta untuk bisa memasuki wilayah ataupun lokasi dulu ya sebelum acara ini kita laksanakan kita buka ya jadi kami harapkan untuk bisa menjaga ketujuan masing-masing dan kami dari Pak Anitya juga sudah menyediakan tempat untuk peserta jadi kami harapkan semua seluruh peserta yang ada dari kabupaten bringsewu sawaran ataupun labung tengah kami harapkan untuk bisa bersatu untuk memeriakan pesta akhir tahun untuk hari ini mudah-mudahan jaga sportivitas kita agar semuanya itu berjalan dengan lancar itu saja yang saya bisa sampaikan kiranya hanya itu saya akhiri wabillahi taufiq walilayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabu atau Mbak Prabu yang telah memberikan sambutan dari ketua pelaksana akan segera kita mulai yaitu pelepasan mercon pertama lomba layang-layang bringsewu untuk WKW ucapkan selamat bertanding dan untuk semua peserta untuk bersiap-siap menyetirilkan area perlombaan akan kita beri waktu 5 menit untuk menyetirilkan lokasi perlombaan sekali lagi untuk semua peserta untuk bisa bersiap-siap menyetirilkan area perlombaan akan kami beri waktu 5 menit untuk semua peserta untuk bisa menyetirilkan area perlombaan dan untuk bisa beristirahat di tempat yang telah kami sediakan untuk semua peserta untuk semua peserta bisa menyetirilkan lokasi perlombaan atas nama Gopay atas nama Cepun atas nama R2 atas nama Pencong 03 atas nama Pencong 03 atasinnen dan penyakit